Hai guys welcome to go ranger oke teman-teman sore ini aku sama Riki berada di salah satu tempat entah ini restoran atau villa dulunya ya ini udah terbengkalai sudah lama sekali kita coba cek dulu ke dalam seperti apa tempatnya kalian tonton videonya sampai habis dan ini kita berada di daerah berbukitan kita akan masuk lewat sana ya teman-teman ya kita vlog sore dulu mungkin nextnya kita malam hari ke sini ya pencu semuanya yang udah hadir Jangan lupa di like jangan lupa subscribe silahkan ditekan tombol subscribe nya dan nyalakan loncengnya ini dia bangunannya kira-kira ini bekas apa dulu ya di sana ada tulisan kantor kayaknya nih ofisnya dulu dah kita cek yuk permisi swastiastu ini bangunannya udah lama sekali ya teman-teman ya udah pada roboh-roboh gini kita harus ekstra hati-hati-hati juga karena takutnya ketimpa bangunan di atas ya tuh kalian bisa lihat kan struktur organisasi foto mantan presiden kita dan wakil presiden ada rak-rak kantor yang ditinggalkan ya di sini di bawah tapi kan foto tapi nggak jelas ya ini foto apa kita cek sebelah ada toilet ini ada pohon tumbang juga hati-hati kik di bawah kita takutnya ada paku kik ya usah kita masuk paku loh ini keren gede sekali nah ini makin hancur nih atasnya udah lepas ya nah jadi untuk kantornya cuma segini ya teman-temannya tidak terlalu luas dan properti juga tidak begitu coba kita ke bangunan sebelah yuk nah ini di bangunan keduanya entah ini bangunan apanya hotel atau kamar aku nggak tahu juga ya kalau ini hotel harusnya ada kamar-kamarnya kita masuk di sini dulu aja kita cek kesana yuk permisi permisi lihat tanamu sekarang aman ini aman aku banyak kali kena ya ini karena tanam murah mungkin ya yuk kita masuk swastiastu semoga kita dapat jackpot di sini nah ini sih lebih tepatnya kayak bekas restoran ya kalau dari bentuk bangunannya teman-teman terlihat banget ya bar bisa jadi ya ini logo bir bingungan ya kik mungkin kik ini bar kik kita nggak dapat informasi lengkap tentang tempat ini ya teman-teman ya ini terbengkalai kapan dan kenapa terbengkalai wih ada meja beliar coy takut kita nengok-nengok gini tiba-tiba ada orang vipsnya dapet nih selap malem nih makin ngeri dah yuk kita coba masuk ke dalam sini kayaknya ini deh kitchennya dah ini check out gini ya makanan untuk minumannya di sini di sini ada banyak kursi-kursi mungkin kursi bekas restoran untuk bangun ya wih banyak sekali ya ditinggalkan begitu saja kursi kursi rotan ya ini sih kitchen bisa ada botol kicap di sini masih masih 097 10 10 2010 wih di sini kayaknya di bawah 2010 udah terbengkalai tempatnya kalau bisa lihat kalau kita lihat dari dari ekspayatnya kecapnya ini ada tunggu-tunggu jadi segini aja memang kitchennya kita lanjut ke bangunan selanjutnya ya kira-kira bangunan apa itu di atas tadi coba ya ke sana deh coba sebelah kanan itu view nya ya saat tempat ini masih aktif view nya keren sekali teman-teman kita bisa melihat pemukiman dan bukit-bukit sebelah ini 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 jalannya ini ini jalannya mereng loh bisa kita wii 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 oke akhirnya kita dapat akses masuk ke sini ya kira-kira seperti apa dalamnya tonton terus sampai habis oh di atas kita ada bekas pelinggih kayaknya nih pelinggih kayaknya wii 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 whoii hee asked kalau malam nih lihat jalan lah kita Wow oke nggak ada ular nih ya sangat sih gila-gila tuh bangunnya tertentu banget sepah-sepah Wow office office lagi itu ada telepon kakak ush kuno sekali ya teman-teman ya ah rumi ke-rum 105 kecil kau bilang gede loh lumayan lah housekeeping please ada tungku apinya loh karena disini cuacanya dingin jadi hotel ini menyediakan tungku api ya teman-temannya pertama kalinya kita dapat hotel terbengkala yang ada tungku apinya seperti ini oh iya itu anu nih kamarki toiletnya batapnya ada nah kayaknya disini ini bagian-bagian kamar lagi tapi kayaknya kita nggak bisa masukin semua deh karena udah semak banget nih kan di sebelah kita ini juga kamar kayaknya cuma susah maksudnya berani nggak kesana semak gitu loh nggak berani ya takut ular ya udah liatkan kamar kakaknya sampai sana kita kan tadi lihatnya tuh di bawah bagian bawah itu ada bangunan satu kayaknya bentuk sampai bawah sungai mikung gitu kayaknya bentuk L gitu loh nah ini bekas tangkanya nih telah turunnya kaknya maksudnya kakaknya malamnya keren ya next kita kesini malamnya kira teman-teman kita balik itu juga kamarnya ya tapi maksudnya gimana nih coba kita lewat sana ntar oke lah kita udahan dulu yuk teman-teman yuk untuk vlog sorenya nanti kita lanjut di malam hari ngontennya siap kik kita balik dulu dan makasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini sampai habis kalau kalian setuju kita malam harinya kesini komen ya kami tunggu komentar kalian thank you ya bye-bye menyeimbangkan tubuh batu tau baik-baik baik-baik saya bergulik-gulik anak batu tau batu tau tapi tidak batu tapi tidak batu tapi anak-anak batu saya bergulik-gulik anak saya bergulik-gulik anak kita balik dulu oh ini bisa sih nih kik tapi malam aja kita kesini bisa kok kita masuk ke bawah tengah untuk masuk ke kamar ini oke thank you semua teman-teman sampai jumpa di video selanjutnya bye-bye